Hai dalam momen kalender ini kembali 20 September 2021 pengalaman perkara pemerintah supernatural apapun ini kembali terlihat konfirmasi kolom terakhir 660 langsung berbahasa Indonesia dan menyangkut juga momen kalender ini pengalaman telekomunikasi kontak bodi kemenan supernatural berlangsung pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural berlangsung menyatakan menyuruhkan pihak-pihak dan kemungkinannya juga untuk tidak bertanggung jawab atas telekomunikasi kontak bodi supernatural berlangsung 660 langsung dikonfirmasi pengalaman telekomunikasinya oleh alien family internasional abang lebih selain tingkat setiap om Amerika dan juga elemen krimi internasional yang berkomitmen untuk pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural berlangsung yang mengacu kepada terakhir 660 660 langsung dikonfirmasi pengalaman telekomunikasi konfirmasi menyangkut tentang ketersangkaan yang sudah definitif berkecenderungan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengacu kepada pengalaman kontak telekomunikasi nama iklan kornil atau poin terakhir 666 yang berdiskam kontak menyatakan keterkaitan dengan pihak Universitas Sumatera Utara orang-orang lokal penenggara Indonesia kontak menyatakan demikian LNFAM internasional terhubung untuk dikonfirmasi kemudian untuk toleransinya memang kontak telekomunikasi menyatakan tentang Universitas Sumatera Utara bahwasannya keterkaitan dan ketersangka tersebut memiliki jiwayatnya Universitas Sumatera Utara yang berkonfirmasi menyangkut supanatural mencengangkan ataupun magic fenomenal demikianlah kira-kira dimana kontak telekom nyatakan Universitas Sumatera Utara pernah beriwayat punya naga ular naga yang ditempatkan, dipelihara di dalam lokasi komplek Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara dinyatakan oleh LNFAM internasional LNFAM punya pengalaman riwayat ketersangkaan aktivitas human commanding gusung greek menyatakan juga tentang statusnya sebagai laboratorium untuk eksperimen persenjataan kurang wajar di dunia ular naga ataupun juga supernatural human commanding gusung greek saya hated. B amatlah nyatakan usu atau menggunakan kapal semat utara pernah mencengangkan dunia di era tahun-tahun kepemimpinan Mussolini, kita lihat ataupun juga Lenin, Uni Soviet dengan fakta ataupun juga penemuan memihara memelihara ular-ular naga kontak nyatakan ular itu ular naga ukurannya raksasa semua tinggi-tinggi setinggi pohon jambu pohon jambu kerutuk itu tinggi-tinggi besar dan fenomena itu berdasarkan kontak terlalu menyatakan disaksikan ataupun memiliki saksi banyak orang yang hidup di era tersebut kontak nyatakan eranya kurang lebih ketika Mussolini pimpinan fasis Italia masih berkuasa masih hidup masih memimpin Italia ketika Lenin masih memimpin Uni Soviet ketika itu kontak menyatakan Indonesia lebih tepatnya punya eksperimen untuk persenjataan kurang wajar dan sebut magic ataupun memelihara ular-ular naga ular-ular naga yang besar kurang lebih setinggi pohon jambu setinggi pohon belimbing lah setinggi pohon belimbing ular-ular naga ini dikatakan salah satu domisili memeliharanya itu di Universitas Sumatera Utara salah satunya dan memiliki saksi ataupun juga video punya pun ada videonya kontak nyatakan ada videonya yang tersimpan sebagai dokumen peristiwa fenomenal tersebut dimana salah satunya adalah Universitas Sumatera Utara pernah memelihara ular-ular naga kontak menyatakan satu fakta ataupun juga bukti ketersangkaan supernatural chimikomandingu sunggrif menyangkut Pak Indonesia terkaitan kepada desi natalis Universitas Sumatera Utara usuh pernah punya naga kontak menyatakan pada daerah tersebut eksperimen persenjataan kurang wajar ini dikembangkan secara masif ataupun kolosal oleh Universitas Sumatera Utara salah satunya Universitas-Universitas Negeri Indonesia kontak menyatakan demikian dimana pada waktu itu berdasarkan kontak tersebut menyatakan awalnya usuh ini memelihara ataupun mencenderungkan ikoniknya itu kepada ular usuh itu identik dengan ikonik ular logo ular di area komplek Universitasnya itu ataupun juga komplek Universitas-Universitas Negeri se-Indonesia pada zaman tersebut memelihara ular ular kobra-kobra semua serupa seperti penjaga lah seperti anjing-anjing penjaga itu jadi semuanya ular ular kobra rata-rata ular anakonda pun ada ular kobra pun ada ya ular python gitu kan dengan juga menyertainya tentang keilmuan ataupun mempokokkan keilmuan keserjanan itu kepada supranatural ataupun human commanding God Sunggrim dia itu seperti kampus Harry Potter ya kayak kampus Harry Potter gitu dan itu kampus beneran kampus Harry Potter ilmu itu diutamakan ilmu sihir ilmu magic diperbincangkan hari-hari itu dengan ikonik ular kobra ataupun ular lah kontaknya tangan itu udah seperti anjing penjaga lah di komplek Universitas-Universitas Negeri se-Indonesia termasuk salah satunya usuh itu di tembok-tembok ataupun dipagar-pagar ataupun di komplek-komplek fakultasnya itu banyak ular biara persis seperti anjing lah, anjing piaran kontaknya tangan demikian dimana tidak ada keseganan ataupun ketakutan tentang hal tersebut yang lalu kemudian berdasarkan kontak terlalu menyatakan Deis Natalis Universitas Mata Utara ingin menjadi alibi untuk konferensi ini kontaknya tangan demikian dimana mengikuti juga menyatakan juga alien farm internasional abak menimini untuk konfirmasi kemudian yang perlulah ditoleransi kontak terkaitan pengurusan kerintisan eksistensi perkara soponatur abak menimini kontak terkaitan ketersangkannya atau senama orang-orang lokal Indonesia yang kurang jelas statusnya identitasnya mana gitu orangnya mana sih? siapa sih? jadi kembali lagi pada konteks yang tersambung dinyatakan lalu kemudian pemeliharaan ular-ular tersebut sebagai eksperimen persenjataan kurang wajar internasional atau senama Indonesia Soekarno itu dikembangkan secara bertahap-tahap serupa robot ataupun penciptaan makhluk robot-robotan ala Indonesia jadi ular ini direncanakan berbentuk siluman konteks nyatakan kurang lebih seperti itu dia nanti dinyatakan di di perencanakan secara kepercayaan lokal akan menjadi sejenis orang siluman ular ini jadi manusia ular kira-kira gitu berdasarkan konteks nyatakan yang kemudian ternyata wujudnya robot-robotan ular tersebut ataupun ular siluman tersebut menjadi naga katanya seperti itu secara pelan-lahan bertahap-tahap ular ini dikembangkan dengan keilmuan Harry Potter Harry Potter nya Universitas Universitas Negeri se-Indonesia dengan blueprint ataupun berdasarkan konteks menyatakan blueprintnya sebenarnya adalah menciptakan robot perang robot perang ataupun persenjataan perang dunia yang kurang wajar dalam bentuk orang-orang siluman yang berbibit bibitnya benihnya itu ular ular ini nanti akan naik dia seperti tumbuhan berkembang dia menjadi punya tangan punya kaki ada kakinya ada tangannya lalu dia nanti bersuara bisa dia ngomong kayak burung beo kayak burung kakak tua bisa dia nanti ngomong persisnya seperti robot lah akhirnya dia itu diartikan robot gitu manusia kedua gitu jadi dia itu orang atau makhluk berkaki bertangan tapi yang kedua bukan manusia robot itu kan konten nyatakan itu kan robot namanya nah itulah robot Indonesia robot Indonesia jadi siluman gitu kayak siluman buaya buntung siluman buaya buntung ataupun kolor hijau gitu kan nah tapi ini bentuknya ular konten menyatakan awal awalnya sebenarnya kena kecepatan ular ini dipercayai oleh orang lokal peribumi cepat cepat seperti kilat kalau dia bergerak mobile itu cepat dan dibayangkan andailah kata ular ini berkaki dan bertangan apakah dia akan mobile sama cepatnya sama nincahnya ketika dia seperti ular konten nyatakan kurang lebih seperti itu makanya ikoniknya cobra konten nyatakan keterkaitan juga dengan rpk konten nyatakan rpk king cobra adi bana merdeka konten nyatakan kurang lebih seperti itu tokoh unik butas mata utara tokoh rencana emas unik butas mata utara di eranya konten nyatakan perlu untuk dikonferensikan tentang hal ini juga pada memahini pada memahini tersebut ketika musul ini atau Lenin juga masih berkuasa di dunia pemeliharaan ataupun eksperimen persenjataan robot manusia siluman ular benihnya ular mengalami suatu polemik ataupun problematika yang traumatik ataupun traumatik lah gitu bagi Universitas Mata Utara itu ular dulu makanya gagal juga proyeknya akhirnya jadi konten nyatakan beneran jadi itu ular ternyata jadi itu ular kemudian dipilih ada begitu ramainya udah jadi kayak seperti kebun minatang ular lah ular itu bertonton kalau dikumpulkan bertonton dimana-mana di fakultas pertanian di fakultas hukum fakultas bedokteran dimana-mana ular udah seperti anjing penjaga yang lalu kemudian ular ini bertambah besar wujudnya masih ular konten nyatakan demikian namun disertai perkembangan ini dengan mengisinya memasukkan bibit supranatural ke dalam ular ini tadi konten nyatakan dalam ular ini dimasukkan bibit supranatural ataupun di meci-meci lah ular ini digunain lah disantet lah ular ini kira-kira sampai akhirnya hasil santetan tersebut menciptakan ular yang berkaki ada kakinya tangannya pun ada kakinya pun ada udah berkaki lah atau bertangan ular ini dan sudah berjalan serupa ular naga nah demikianlah projek eksperimen persenjataan robo-robotan ular siluman Indonesia tersebut Soekarno Indonesia serpikat pangkos terat adi merdeka konten nyatakan ketika itu adi merdeka rektor rektor adi ini di Universitas Mata Utara pemilik lah memang masih diakui lah dia penemu tersohor dia penemu nama dan logo Universitas Mata Utara ketika itu musuh lini fasis Italia dan juga Lenin komunis Uni Soviet masih eksis masih memimpin di dunia pada waktu itu jadi kemudian ular ini pun dikembangkan di seluruh Universitas Mata Utara Indonesia sebagai projek rahasia Indonesia Soekarno RPK Hindu Genisa lalu kemudian setelah kaki dan tangan ular ini pun ada ular ini pun kemudian menjadi momok kontek menyatakan menjadi momok ular ini karena ular ini dibiarkan bebas berkembang di lingkungan komplek Universitas Mata Utara ataupun Universitas Universitas Negeri Indonesia bebas di pekarangan di alaman fakultas-fakultas ada ular di dalam kelas di lokal itu pun ada ular di depan pintu pagar pun ada ular jika tembok-tembok kampus itu pun ada ular udah persis seperti kebun binatang ular lah kontek menyatakan demikian dimana ular-ular tersebut juga bukan tidak termasuk juga ular kobra kontek menyatakan kobra salah satu prioritas dari Universitas Mata Utara untuk pengembang membiarkan eksperimen kosejek persenjataan perang kurang wajar Indonesia siluman ular kontek menyatakan demikian perlu juga dikonferensikan tentang hal ini katanya karena juga memiliki dokumen ataupun video sebenarnya yang dirahsiakan oleh Indonesia tentang peristiwa fenomenal tersebut sudah di dokumentasikan dikortesikan tersebut termasuk yang terlibat di dalam seperti adi panah merdeka tersebut termasuk juga rektor Universitas Mata Utara yang lain kontek menyatakan kalau tidak salah Kairuddin P. Lupis juga termasuk rektor Universitas Mata Utara yang bernama Profesor Kairuddin P. Lupis PhD termasuk juga itu di dalam video korte situ ada videonya kontek menyatakan videonya ada ular naganya ada kelihatan itu tinggi besar ada yang sebesar pohon kelapa ada yang sebesar pohon belimbing pohon jambu pohon jambu itu tinggi-tinggi besar naganya itulah hasil akhir dari proyek pengembangan persenjataan perang kurang wajar Indonesia Soekarno Hindu Ganesha kontek menyatakan itu logonya Hindu Ganesha lalu kemudian kembali pada cerita karena juga bigo sepertinya menginginkan cerita ini diteruskan dan sebenarnya agak bingung ceritakan baik kita kembali itu ular kemudian menjadi problematika menjadi persoalan karena itu ular banyak di mana-mana di pekarangan di fakultas-fakultas di mana-mana di Komplek Universitas Sumatera dan Universitas Fakultas Negeri di Indonesia ada di mana-mana ular itu di komplek 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 kampusnya sudah berkaki dan bertangan namun belum ngomong belum bisa ngomong seperti Beyo seperti kakak tua gitu kan belum bisa belum bisa ngomong masih berkaki dan bertangan masih cacat lah kotak menyatakan robotnya itu masih cacat sinuman-sinumannya itu belum sempurna jadinya namun masih terus dikembangkan dengan sistem Harry Potter kan karena kampus kantik menyatakan kampus itu waktu itu serupa seperti kampus Harry Potter itu kehilmuan pokok supernatural lalu lalu kemudian ular-ular yang sudah berkaki dan bertangan yang mencemaskan lingkungan kampus tersebut memakan korban jiwa kontek menyatakan memakan korban jiwa itu itu ular-ular ternyata mengincar mahasiswa dan mahasiswi kontek menyatakan mahasiswi dan mahasiswa Universitas Sumatera Utara atau Universitas Sumatera Utara di Indonesia itu lincar eh bagaimana enggak kontek menyatakan demikian itu ular-ular berkaki bertangan cobra anakonda dibiarkan bebas lepas di lingkungan pekarangan komplek universitas di kelas pun ada di lorong-lorong kampus pun ada di pekarangan di halaman di jalanan kampus komplek kampus hutan raya Universitas Sumatera Utara hutan raya Universitas Indonesia hutan raya Universitas Gajah Mada kontek menyatakan itu rata-rata di Universitas Negeri ada bebas bebas dibiarkan berkeliaran ular-ular itu bertangan berkaki walaupun belum bisa ngomong dengan projek kan sampai ular itu bisa ngomong lalu berdiri tegak jalan seperti manusia kontek menyatakan kurang lebih demikian dimakannya lah dimangsanya lah mahasiswa-mahasiswa itu ada yang anak konda ada yang kobra kobra itu udah besar-besar besar-besar sebesar batang batang pohon kelapa itu ukurannya batang pohon kelapa itu gemuk-gemuk besar yang panjang-panjang berkaki dan bertangan udah tetapun belum bisa ngomong terkenal dulu kamu dirahsiakan oleh Indonesia Soekarno karena juga kontek menyatakan keinginan RPK Pangkostrat Hindu Ganesa untuk melesakan itu sebagai persenjataan perang dunia dari Indonesia untuk penentangan eksistensi komunis internasional dan juga fasis Italia serta Amerika kontek menyatakan Indonesia dulu punya paham kepercayaan nenek moyangnya yang dipegangnya dengan membasiskan diri kepada Pancasila ataupun Hindu Ganesa kontek menyatakan yang demikian Indonesia lah namanya kontek menyatakan kurang lebih lalu kemudian ular-ular yang memangsa mahasiswa mahasiswi tersebut dibiarkan tidak dibuang tidak dibuang kontek menyatakan itu dibiarkan begitu aja udah dimangsanya pun mahasiswa mahasiswi itu dibiarkan aja ular itu sampai akhirnya itu kampus sudah mirip lah seperti gua hantu gua ular gua hantu lah itu sudah sudah kelam suasana nuansa sudah sudah serupa lah seperti kampus Harry Potter kerajaan supernatural kan dimana dosen-dosennya itu pun juga semua penyihir rata-rata penyihir dan tetap mempokokkan perkuliahan kepada supernatural hampisme Pancasila ataupun juga tentang Hindu Ganesa dan lanjut punya cerita kan gitu kena cewek-cewek menginginkan cerita ini lanjutkan kan baiklah saya sampai sekarang juga belum punya pacar iya baik saya teruskan cerita ini kontek ini memang tersambung akurat kepada saya karena memang kontek terung menyatakan acuan itu 666 cdm itu akurat ini kontek ini 66 cdm akurat kontek menyatakan kurang lebih demikian lalu setelah ular-ular yang berkaki dan bertangak itu dibiarkan tidak di eksekusi gitu kan adalah memang kontek menyatakan ada beberapa ada yang di eksekusi yang dia agak-agak kurang cacat gitu agak-agak kurang agresif kurang kurang makan begitu kan dia di eksekusi ada juga yang dipelihara biar kebebas lepas kontek menyatakan ini kontek ini mengatakan Asnama Desi Natalis yang juga kagum kepada Iwan Konek kontek menyatakan kurang lebih seperti itulah baiklah saya teruskan kembali pengalaman keseharian telekomunikasi yang cukup ini fenomena ataupun mencengangkan mengkhawatirkan ataupun juga mempengongkan universitas-universitas negeri Indonesia pernah punya biaraan ular-naga siluman ular lalu kemudian visualnya nampak nih visualnya nampak nih kelihatan nih visualnya wah bentuknya ular ya ular itu bertangan berpunggung besar sebesar segede rumah ya sebesar komplek wah besar juga ya baiklah saya akan teruskan dengan dengan monolog ya omongan kan gitu konferensi ini gitu wah masih nampak wah itu kepalanya udah milik komodo kembang kepalanya ya wah lincah kali beda-beda saya akan teruskan lah dulu omongan ini ya jangan visual aja karena itu visual saya sendiri yang melihat gitu itu kan fakta ya fakta itu kan supaya aja subjektif gitu inilah mau diobjektifkan secara rame-rame gitu kan karena kita kan orang-orang akademik gitu ya salam juga untuk Bigo Internasional PK cewe-cewe cantik disana ya yang kurang ajar sama Iwang Kornel sampai kini kembali lagi kepada cerita yang dimaksudkan Indonesia pernah punya kampus Harry Potter universitas-universitas negeri Indonesia pernah miyarak ular naga itu ular konteknya wah visual yang kelihatan lagi terbang itu ular ya wah terbang ularnya tuh ye benar-benar-benar oke kontek ini juga dikonfirmasi didukung disupport oleh alien farm internasional se-alien T North State of America dan se-alien general etering galetika se-alien mulge angel pimpinan general para malaikat yang telah diangkat diabak beli ini dengan konfirmasi protokuler atas namanya terakhir nama-nama punah polis kaupin basic kembali kita kepada basic ceritanya nah tadi tadi sampai mana tadi gitu ah iya sampai visual oh iya sampai visual jadi kita kembali kepada visualnya iya ular itu besar memang saya lihat memang ularnya besar memang benar wujudnya ular ya jalan-jalan hutan jalan raya usuh ya baiklah loh kok ada Ahmad Dhani disitu itu mas Ahmad Dhani ya untuk oh iya nampak ya ivan oh namanya ivan ya itu oh mas Ahmad Dhani kuliah di usuh oh baiklah sebelum saya kelewatan ya omongan kan gitu kan kenapa monolog juga gitu kita kembali kepada ceritanya lalu kemudian itu visual kok gak hilang hilang ya itu iya betul nampak ular naga itu ya iya 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 saya salam dan hormat kepada ular naga yang saya lihat visualnya nampak jelas disini seular naga dari Universitas Mata Utara naga usuh kontak menyatakan kontak menyatakan keterkaitan ini kepada Babylonia futuristik untuk kode PBL internasional masa depan ethereum galantika pelacur besar itu kontak menyatakan naga berkaitan kepada riwayat supernatural malabak menelit se-alien general merugia angel pimpinan general para melekar yang sudah diangkat atributnya di abak menelit saya kembali lagi sebelum nanti saya kehilangan juga cerita ini kan bisa tinggi kelupaan juga ular ular yang telah memangsa dan mengakibatkan trauma traumatik pada mahasiswa mahasiswi di Universitas Mata Utara tersebut lalu kemudian pun bisa ngomong kontak menyatakan udah mirip seperti bio persislah seperti kakak tua udah bisa ngomong ular itu seperti bilang halo mau kuliah ya boleh bisa halo saya boleh ikut kuliah boleh bisa udah bisa ngomong kontak menyatakan itu ular airnya bisa ngomong persis seperti bio ataupun kakak tua dan wujudnya pun sudah hampir sempurna nyari sempurna lah kan dia sudah berjalan secara sempurna tidak lagi cacat jalannya berkaki dan bertangan sudah persislah jalannya seperti ular naga tidak lagi terseok-seok ataupun kurang sempurna jalannya kontak menyatakan sudah sudah menjadi sempurna itu jalan itu proyek eksperimen kesenjataan kurang wajar Indonesia ketentaraan siluman kobra ular kobra naga masih depan itu memang detail itu memang rinci itu dipersiapkan sampai kepada jalannya langkahnya pun memang diperhatikan kontak menyatakan kurang lebih demikian memang diperhatikan itu secara mimik wujudnya pun memang diperhatikan keterkaitan tanduk ataupun juga fasenya kembangnya lehernya itu kontak menyatakan demikian giginya memang diperhatikan secara rinci memang kenal memang dipersiapkan untuk persegiatan perang dunia kurang wajar dari Indonesia lalu kemudian kampus Harry Potter Indonesia ini di zaman Soekarno RPK Indonesia ini pun memiliki mahasiswa katanya mahasiswa ya mahasiswanya itu ada siluman ular jadi kemudian ular ini pun sudah berjalan tegak sudah tegak berjalan ular persisnya seperti alien persis seperti alien jalan yang tegak namun bukan alien dia ini ular ular yang memangsa mahasiswa mahasiswi ada yang memang dia ditempatkan di lokasi pekuburan kayak tempat mayat gitu ada orang mati gitu kan diserahkan memang begitu sehingga dia itu bisa dibesarkan atau dikembangkan dan lalu kemudian itu bertumbuhlah kaki dan tangannya lalu ada tanggungnya dan dipiara itu oleh Universitas-Universitas Negeri Indonesia pun ternyata UI termasuk UGM termasuk dan Universitas Sumatera Utara pun termasuk dimana RPK Pangkustrat Jendral Adi Bandar Merdeka Hinggu Genesa masih memimpin sebagai rektor di Universitas Sumatera Utara kalau itu lalu kemudian siluman ular ini yang sudah ikut kuliah dia sudah bisa ngomong dia ikut dia berkuliah berjengkrama berinteraksi dengan sesama mahasiswa mahasiswi Universitas Sumatera Utara itu pun ada yang sudah menjadi sarjana ada yang sudah menjadi sarjana kontennya terang banyak sarjana-sarjana khusus yang siluman ular real saya ini dari Disnatalis Universitas Sumatera Utara saya satu saksi dari peristiwa fenomena tersebut ular itu ada yang bernama Ivan Ivan Cornelius Ivan namanya Ivan Cornelius jadi dia memilih namanya sendiri dengan menyatakan bahwa seseorang di masa depan akan kuliah di Universitas Sumatera Utara ini di fakultas hukum dan dia bernama Ivan itulah nama yang saya pakai untuk perkuliahan untuk perkuliahan di Universitas Sumatera Utara ini sebab saya ini sebenarnya berasal dari ular konten menyatakan dia mengaku sendiri dan menginginkan nama itu untuk menjadi nama dia Ivan namanya dan dia juga menyatakan bahwa dan dia juga menyatakan bahwa Ivan yang di abak menerima masa depan ini kontek dari Disnatalis adalah 666 konteknya menyatakan Ivan sebab menyatakan bahwa di masa depan dan orang yang kuliah di Universitas Sumatera Utara itu sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara itu adalah 666 di dunia Holy Spirit di sini dimana ingin diurus oleh siluman ular itu sejak dari zaman naga usuh tersebut zaman pengembang biakan persenjataan robot siluman ular Indonesia tersebut hmm kembali lanjut ceritanya mahasiswa mahasiswi Universitas Sumatera Utara yang berstatus identitas siluman ular itu banyak jumlahnya tidak sedikit banyak jumlahnya dan juga termasuk manusia pun ada manusia yang bersisi kemudian dia itu seperti implant ataupun bermutasi dia karena itu kampus kan kampus haripoter kontek menyatakan itu kampus kampus haripoter pada waktu itu rata-rata kampus Universitas Negeri Indonesia itu kampus haripoter jadi mutasi sendiri secara independen pun dilangsungkan oleh mahasiswa mahasiswi seperti memiliki taring gigi taring panjang ada matanya itu bercahaya merah bercahaya seperti membara ada kupingnya melancip ke atas melancip ataupun ke bawah melancip ada dan sampai ada yang bisa ber atraksi sulap menghilangkan bagian-bagian tubuh seperti tangannya hilang lalu muncul lagi tangannya dirinya bisa menembus tembok hilang di dalam kegelapan ataupun di dalam lorong-lorong kampus hilang itu menembus tembok itu ada ternyata kan itu kampus beneran kampus haripoter itu iya beneran saya akan mengusahakan konferensi ini karena memang permintaan demikian koronel ini dari disnatalis ini beneran fakta kita akan mengusahakan subjektivitas monolog mu ini koronel menjadi satu data yang autentik ataupun evidence dalam bentuk videonya kita punya kortesinya ada kita dimana rektor kairulim pelubis bapak profesor kairulim pelubis dan juga profesor adi merdeka ada di dalam video tersebut persandingan dengan udara naga itu ada pada menyatakan demikian jadi lanjut ceritanya mereka pun bercampur berbau seperti kampus haripoter siluman ular tadi dan juga mahasiswa-mahasiswa yang berstatus manusia manusia yang bermutasi sendirian independen secara supernatural menjadi berwujud setengah ular lidahnya panjang seperti ular giginya gigi taring ataupun matanya bercahaya membara gitu kalau kita lihat kita seperti melihat api gitu seperti oyong seperti bersuasana membara seperti api unggun matanya itu kontennya telah kurang lebih sepertinya visualnya gitu ya karena ditampilkan juga secara pengalaman moment ini kepada nama Irwan Kornel ditampilkan itu itu mata membara beneran seperti api seperti api unggun jadi kalau kita lihat matanya kita rasanya seperti membara gitu seperti melihat api gitu dan lalu kemudian kita lanjut lah ceritanya kan begitu kan minggu kan baiklah lalu kemudian interaksi mereka pun berbaur dan cukup trauma traumatik lah keadaannya karena itu kampus sudah mirip seperti kerajaan supranatural suasana udaranya ataupun juga termasuk mahasiswi mahasiswanya juga kan persis seperti klon vampir Dracula itu ada yang leher apa lehernya memanjang gitu bisa balik lagi lukur selagi lehernya lidahnya pun bisa memanjang menjulur persis seperti lidah ular persis seperti komplek vampir Dracula pula sarjana-sarjana memang memang dipatokkan kalau ternyata kan dipatokkan untuk keilmuan supernatural Harry Potter itu kena juga project Indonesia supernatural Hinduganisa lalu kita lanjut ceritanya ini belum sampai ular naga ya belum belum muncul ular naga dia masih bentuk siluman lalu kemudian mereka itu pun berbau dan berinteraksi ada yang pacaran bercengkrama menikah menjadi menjadi sama gitu kan persis seperti video klip Mulan Jamila video klip Mulan Jamila yang cinta mati 3 tau gak yang bagaimana caranya eh ya pokoknya persis seperti video klip Mulan Jamila yang cinta mati 3 itu yang jalan-jalan di tengah hutan ada manusia ular ada orang muncul dari balik awan-awan mirip seperti itu awan itu kayak kayak berarah-arah berwujud seperti bayang-bayang persis seperti itu banyak kejadian di universitas-universitas negeri Indonesia pada waktu itu nah pada waktu itu iya beneran kembali lagi diingatkan Mussolini kodenya itu Mussolini fasis Italia dan Lenin Soviet komunis masih eksis di dunia pada waktu itu lalu kemudian trauma pun terjadi di kalangan mahasiswa-mahasiswinya ada yang mati ada yang kuntung tangannya digigit ular digigit ciuman ular ada yang melakukan eksperimen sendiri seperti membelah perutnya untuk menambah mutasinya seperti kurang makan ataupun memasukkan sesuatu ke dalam perutnya dibongkarnya sendiri perutnya itu kontak menyatakan perutnya itu dibongkarnya sendiri mahasiswa itu di operasinya sendiri untuk untuk disantet ataupun bersupra natural seperti itu pokoknya berbelah seperti logo pentagram setan logo setanik pentagram itu yang manusia berkepala dewa-dewa kambing kan bertanduk dan menunjukkan kelaminnya itu yang bercabang tiga kelaminnya itu kan maaf kata penisnya itu terbelah tiga gitu seperti ular ataupun dia punya payudara kurang memilih lah seperti itu dia operasi sendiri bagian tubuhnya ada yang sampai menjadi gila ataupun kurang waras dia dalam kesehariannya kurang waras seperti berbicara-bicara sendiri juga ada ngomong-ngomong sendiri ataupun menampilkan visual-visual penampilan ala ala sirkus ular gitu kan ala pawang ular lalu kemudian cerita pun berlanjut kan begitu kan dimana nama iwan korens ini sebagai protokolernya mau kirim-kirim salam juga dulu kepada cewek-cewek cantik yang ikut mendengarkan kan gitu kan karena saya ini sebenarnya live streaming gitu baiklah kembali lagi jadi kemudian Ivan ada seorang bernama Ivan konek namanya Ivan konek dia ini adalah sinuman ular ataupun juga bisa dikatakan alien sebenarnya alien kontaknya dia ini sudah berupa alien mengaku dia memang waktu itu alien dia yang bernama Ivan Ivan konek lain ya apa mas Ahmad Dhani kuliah ya kalau waktu itu karena kontak terlalu menyatakan alibi ini juga mengingatkan nama mas Ahmad Dhani the rock munajat cinta ini adalah producer dari mulan jamila cinta mati tiga yang videoclipnya di hutan raya usu ya katanya videoclipnya itu hutan raya usu itu sebenarnya tapi konek gak ngerti kalau itu hutan raya usu baiklah minta the virgin juga ikut kirim salam katanya pada moment conference recording ini cinta terlarang ya termasuk itu cinta terlarang itu termasuk bagian dari cerita ini juga tentang Universitas Sumatera Utara ular cobra anaconda naga usu ya oke kita akan teruskan lagi ceritanya karena bigo menginginkan untuk cerita ini jangan dibuat bikin makin cinta oke baiklah maksudnya apa ada yang cinta sama cornel enggak soalnya saya sampai sekarang belum punya pacar nih baiklah saya teruskan lagi cerita ini lalu kemudian Ivan Kornel itu sesungguhnya adalah tokoh ikonik dari naga usu di masa tersebut alien Ivan Kornel dia terkenal sampai ke Soviet sampai ke Italia pada waktu itu namanya alien Ivan Ivan Kornel dia mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang memiliki status sarjana profesor guru besar di Universitas Sumatera Utara dan berakhir sebagai naga terbang berubah itu Ivan Kornel pada akhirnya berubah menjadi naga terbang di hadapan seluruh dosen-dosen dan guru besar Universitas Sumatera Utara sebagai acara dis natalis pelepasan Ivan Kornel untuk meninggalkan Universitas Sumatera Utara itu Ivan Kornel berubah itu di hadapan dosen-dosen komplek Universitas Sumatera Utara menjadi naga terbang ular naga lalu terbang lalu pergi ke angkasa dan meninggalkan Universitas Sumatera Utara kontak terhubung disnatalis menyatakan kalau tidak salah waktu itu Ivan Kornel alien Ivan Kornel mau pergi ke Soviet ke Uni Soviet dan Moskow mau pergi ke Moskow Italia juga katanya karena ada appointment contact dengan Lenin dan Mussolini kontak menyatakan dari usuh itu Ivan Kornel alien Ivan Kornel dan kita lanjutkan ceritanya kembali karena belum sampaikan ke proses akhir dari eksistensi alien Ivan Kornel di Universitas Sumatera Utara hingga menjadi naga terbang di hadapan semua dosen dan guru-guru besar Universitas Sumatera Utara pergi ke Moskow Soviet Union jadi ceritanya lalu kemudian ya oh ya benar dan seluruh Universitas-Universitas Negeri Indonesia juga menjadi alibi untuk ngoment konferensi ini atas nama playboy Irwan Kornel ya ya demikian Ivan Kornel itu exist kotak distantalis ingin terhubung ataupun dihubungilah pada nama ceritanya kemudian kita sambung ya sebelum selesai itu Komplek Universitas Sumatera Utara waktu itu luas katanya persis seperti hutan raya lah Komplek Universitas Sumatera Utara ini kalau kita ukur-ukur ya kontak menyatakan demikian itu dari titik koordinat Universitas Sumatera Utara yang ada sekarang ini Jalan Jenderal Jeming Ginting lingkungan Pasar 1 lalu Padang Bulan Sumber Nongkong lalu kemudian Simpang Fakultas Kedokteran sampai kepada Simpang Politeknik Usu Politeknik Negeri Medan kalau sekarang namanya Politeknik Negeri Medan kan kalau dulu Politeknik Usu namanya udah 2 kan pintu 4 itu dari koordinat tersebut itu masih lebar lagi tuh masih lebar lagi tuh sampai ke Komplek Gria sampai ke Komplek Gria Tomang Elo itu dulu termasuk itu Usu itu kontak menyatakan itu sampai itu ke Iskandar Muda sampai ke Sambung Asia itu masih Usu itu dulu dan kalau kita lingkarkan dia radiusnya lingkaran gitu kan itu sampai ke Kampung Baru kalau dia alamat apa di Medan ini dia Kampung Baru Kebun Binatang Lama ataupun SMP B Negeri 2 Medan itu sampai itu masih Komplek Usu itu UISU kontak menyatakan sampai UISU sampai ITM itu itu masih Usu itu dulu Hutan Raya termasuk itu Hutan Raya Usu lalu terus kita belok sampai rumah sakit Adam Malik sampai Dili Tuah Dili Serdang Sima Lingkar B lalu sampai ke Adam Malik Pancur Batu itu masih Hutan Raya Usu itu Komplek Usu itu luas itu dulu kontak menyatakan Dili jadi itu semua adalah domisili ular naga itu melihara naga itu ular-ular kobra anakonda itu itu dia teritori pemeliharannya jadi itulah ular-ular itu dipelihara dan berkembang biak termasuklah Ivan Kernel termasuk juga itu disitu jadi kemudian projek tersebut pun nyaris sukses nyaris berhasil ya penampakan ular naga pun muncul itu kemudian memangsa mahasiswa mahasiswinya ada yang udah cacat ada yang mate tengah malam ya kan tengah malam duduk-duduk di Komplek Usu di Hutan Raya itu kan Hutan Raya luas ya ada yang tinggal di pohon pohon itu di Congkeli mahasiswa judul kontak menyatakan itu pohon Kornel di Congkeli mahasiswa untuk menjadi rumah di dalam itu mereka tinggal seperti Huko lah itu udah pohon besar kayak Huko udah bertingkat-tingkat dan mereka tinggal itu di dalam itu persis seperti kos-kosan tapi nyempit-nyempit di dalam kumpul kebo ngesum itu biasa kontak menyatakan demikian karena itu kampus herpoter ya kontak menyatakan demikian lalu kita lanjut ceritanya diantara itu semua mereka berbaur dengan ular naga ular-ular tersebut berkembang disitu sudah berkaki bertangan sudah berjalan sempurna ada yang sudah berwujud alien pun ada seperti serupa seperti Ivan Kornel sudah alien dia ada dan mereka berinteraksi berbaur dan kampus Harry Potter pun terwujud di Indonesia rata-rata itu serupa seperti kampus Harry Potter ada yang bisa terbang ada yang menghilang berkemampuan halilintar ataupun memantrakan langit untuk bisa bersatu ataupun berfenomenal seperti mengunculkan halilintar gitu eh tolong dong halilintarnya tiga kali datang tiga kali halilintarnya tar 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 tiga kali datang bisa begitu jadi gitu atau bisa nggak tolong mataharinya disatuin dengan bulan kayak muncul gerhana jadi kejadian begitu bisa terjadi ya pokoknya kampus Harry Potter lah dia penuh dengan mantra-mantra dan persis seperti kampus Harry Potter dan terujuk itu di Indonesia ada eksperimen tentang persenjataan robot siluman ular Indonesia perang kepada Soviet Union dan Italia fasis combattimento itu menjadi visi ataupun misi dari proyek tersebut Hindu Ganesha berjaya di dunia pada era tersebut dan lalu kemudian berlanjutlah cerita yang saya akan lanjutkan ceritanya Helen Helena ya ya benar oh ya saya tunjukkan dulu ceritanya oke ceritanya lebih heboh dari situ kontak menyatakan Helen menghubungi Helen adalah saksi dari peristiwa tersebut Helen ini adalah mahasiswi Universitas Mata Utara di era naga usuh tersebut dan masih eksis juga kontak menyatakan dosen saya Helen cerita ini lebih heboh lebih seram dan lebih Dracula lebih vampir lah sebenarnya tapi begitulah kira-kira Cornell silahkan untuk menjawabkan ceritanya jadi komplek usuh tersebut hutan raya lah sebenarnya itu adalah perkampungan seperti perkampungan Robin Hood Merzib seperti Robin Hood jadi rumah-rumah itu rumah pohon itu rumah itu adalah pohon-pohon raksasa di hutan raya usuh itu yang dicongkili mahasiswa isi dalamnya untuk menjadikan ruangan-ruangan tempat tinggal sekalian lah disitu menikah kumpul kebohong nesum sekalian disitu untuk punya anak sekalian disitu sambil dia kuliah sambil dia beranak sambil juga dia berubah wujud menjadi setengah ular kontak menyatakan sembilan itu sambil juga dia mengupayakan keilmuan pokoknya supernatural ataupun Hindu Ganesha kontak menyatakan demikian lalu kemudian terjadilah fenomena kontak menyatakan secara sederhana usuh pada waktu itu dalam Universitas Universitas Negeri Indonesia punya banyak ular ular naga di mana-mana di hutan raya itu banyak ular naga besar-besar naga semua ada yang sampai sudah menyemburkan api ada yang menyemburkan api karena itu supernatural berhasil kan berhasil itu supernatural Harry Potter Universitas negeri se-Indonesia itu berhasil itu naga sampai sudah menyemburkan api dari mulutnya sampai sudah berasap itu hidungnya bisa berasap mengeluarkan asap itu sudah sampai begitu kejadiannya jadi Indonesia sudah punya lah banyak naga di Universitas Universitas Negerinya itulah fenomena selanjutnya selain daripada mahasiswa-mahasiswinya sudah sudah berfampir Dracula berhidup panjang giginya bertaring bertaring semua ada yang kupingnya sudah memanjang melancip ke atas atau melancip ke bawah kontennya tekan sobat demikian persis lah seperti kampus Harry Potter kayak video klip Mulan Jamila Cinta Mati 3 itu mirip-mirip kayak gitu itu hutan raya itu kontennya telah itu hutan raya universitas-universitas negeri di Indonesia UI ada itu di USU juga ada UGM dimana-mana pokoknya universitas negeri Indonesia kontennya tengah disitulah dalam dalam suasana nuansa seperti itulah kemudian universitas-universitas negeri Indonesia itu lalu punya banyak ular naga ada yang sudah terbang bisa terbang ia terbang bisa dia melayang terbang gitu ke langit cepat jalan yang meresat seperti flash berhasil pokoknya secara bibitnya itu adalah ular atau naga yang diprediksi akan mobile cepat seperti kilat seperti cobra itu berhasil sukses kontennya terang sukses itu kemudian bisa dia terbang sampai ke langit menghilang dibalik awan-awan lalu muncul kembali dan berdomisili seperti hewan seperti anjing lah kayak anjing piliaran bisa dia balik pulang ke kandang ke USU balik dia ke hutan raya kontennya terang demikian itu ada yang sudah terbang sampai ke Soviet Italia seperti Ivan Kernel Ivan Kernel itu satu itu naga usuh yang lalu kemudian dilepas dengan kesat jalan Profesor sebagai guru besar Universitas Mata Utara untuk pergi ke Soviet Union ataupun Italia sebagai naga usuh berubah itu Ivan Kernel menjadi naga usuh kontennya terang demikian direkam secara video direkam ada kondisinya dimana Profesor Adi Banang Merdeka berstatus sebagai rektor pada waktu itu termasuk juga Bapak Profesor Kyroen P. Lubis juga termasuk lalu kembali kita ke ceritanya itu lingkungan sudah mirip lah seperti lingkungan dalam film cerita mitologi mitologi Hercules ataupun Dewa Zeus Yunani banyak ular-ular naga dan Ahmad Dhani kuliah di situ kontennya dengan tangan baru jatuh mas Ahmad Dhani Dhanok itu masih sempat itu kuliah di situ dan masih sempat menyaksikan fenomena ular naga usuh itu dan kita lanjutkan ceritanya naga-naga itu pun kemudian bisa berbicarakan bisa ngomong setelah dia apa bermutasi ataupun bertambah dia tingginya ukurannya setinggi pohon kelapa pohon jambu pohon belimbing dia lalu kemudian kan bisa ngomong itu naga-naga profesor itu guru besar itu di kampus Harry Potter Universitas-universitas negeri Indonesia profesor untuk menambil gelar kesarjanaan lewat mereka itu dijumpai itu untuk meja hijau ataupun penyematan keabsahan toga kesarjanaan bisuda seorang mahasiswa ataupun pakai toga gitu kan kiri kanan kanan kiri sebelah kanan atau sebelah kiri toganya gitu kan paling toganya itu kontek menyatakan itu menjumpai naga-naga tersebut naga-naga itu dijumpai dan beja ngomong itu profesor itu naga-naga tersebut guru besar guru besar itu guru besar naga-naga itulah guru besar itulah yang disebut guru besar naga-naga tadi itu jadi dijumpai itu untuk wisuda bisa ngomong dan memimpin ataupun menyelenggarakan persidangan meja hijau untuk kesarjanaan wisuda seorang mahasiswa pada waktu itu kontek menyatakan demikian dimana dia bisa berbicara ataupun bertanya gitu apa anda sudah siap untuk wisuda ini itu alien ada alien ada semua ular kobra ataupun juga naga itu sendiri dan sebagai seorang pendawa pendawa ataupun guru besar dari universitas-universitas negeri Indonesia lalu kemudian naga ini pun berpolemik problematika dengan universitas-universitas Indonesia ataupun USU ataupun Indonesia itu sendiri kontek menyatakan keterkaitan kecerdasan kepintaran ataupun keprofesoran itu guru besar naga-naga tersebut itu pintar banget itu orangnya sama sekali tidak bisa ditolerir ataupun juga ditatur orangnya dan lalu kemudian menjadi masalah kemudian karena akhirnya menjadi memangsa memangsa ataupun mencibil ataupun melecehkan mahasiswa mahasiswi seperti tidak layak wisuda ataupun tidak layak sarjana gitu marah-marah mau marah-marah contoh misalnya kamu ini sebenarnya belum layak sarjana keilmuan supernaturalmu ini pun belum belumlah sempurna kontek menyatakan kurang lebih seperti itu orangnya strength dan galak dan lalu kemudian memangsa memangsa mahasiswa dan mahasiswi banyaklah yang mati banyaklah yang mati dan satu yang tersisa dan masih masih manusiawi orangnya masih bisa diajak bicara akrab adalah Profesor Ivan Kernel Profesor Ivan Kernel ataupun alien Ivan Kernel Naga Usu itu masih bertahan dengan keakrapannya ataupun masih familiar bisa diajak dia itu berbicara lebih rendah seperti itu tidak terlalu tinggi ataupun keprofesorannya itu bisa di toleransinya kontek menyatakan kalau naga-naga yang lain ilin-ilin yang lain tidak mau toleransi mereka merasa bahwa mereka itu adalah Profesor dan seluruh serjana harus sudah tamat dengan kemampuan keilmuan supraturang yang sempurna kontek menyatakan kurang lebih itu lalu kemudian naga-naga pergi semua terbang semua lalu kemudian bertengkar ataupun memangsa mahasiswa mahasiswi termasuk juga kepolisian ataupun aparat yang turun terjun turun bunuh diri kotaknya terakhir tunggu diri sebab itu ular naga itu naga-naga termasuk alien Ivan Cornell sebagai satu pemimpinnya itu berkemampuan persis seperti Harry Potter guru besar di film Harry Potter dosen-dosen Harry Potter itu sama itu seperti naga-naga tersebut bunuh dirilah kalau mau berkelahi ataupun berperang itu naga mulutnya bisa keluar api asap kalau tercium asapnya itu benar-benar kuburan banget asap maut mate lah orang kontek menyatakan miliknya jadi kemudian ada banyak lah yang pergi kan pergi semua gitu kan dan Ivan Cornell naga-usuh bertahan dan akhirnya diadakanlah upacara pelepasannya karena seluruh guru besar sudah pergi meninggalkan kampus para naga dan juga alien-alien besar di Universitas Mata Utara dan Universitas-Unitas Negeri Indonesia Hindu Ganesha pergi meninggalkan Indonesia karena merasa dilecehkan dan merasa keprofesorannya tidak dihormati ataupun juga tidak punya mahasiswa mahasiswi sarjana yang memadai secara keilmuan kontek menyatakan kalau nggak salah kurang lebih seperti itu dan tersisalah Profesor Alien Ivan Cornell yang dilepas dengan upacara pelepasannya sebagai naga terbang usuh berubah itu Profesor Ivan Cornell lalu berubah menjadi naga usuh naga yang besarnya seukuran pohon kelapa dan terbanglah dia ke angkasa meninggalkan Universitas Sumatau Utara lenyap diantara langit-langit supranatural di Universitas Sumatau Utara langit-langit biru langit biru atau langit hitam konteks dan kalau tidak salah Profesor Ivan Cornell ataupun Alien Ivan Cornell pergi itu ke Uni Soviet Uni Soviet atau Italia menemui Mr. Lenin dan juga Mr. Mussolini pimpinan fasis kombatimento Italia pada waktu itu masih berkuasa mereka kontek menyatakan Profesor Alien Ivan Cornell itu meninggalkan Universitas Sumatau Utara karena juga teman-temannya sudah pergi semua semua teman saya marah-marah dan tidak betah tinggal di rusuh dan menyatakan saya ini naga mana mungkin saya tinggal di sini dengan kemampuan kapasitas mereka pun sebagai sarjana yang tidak memadai ala kadarnya saja hutan rayanya pun semuanya penuh dengan orang-orang yang tidak memadai kontek menyatakan keterkaitan kesarjanaan dimana saya ini elite saya saya inilah seorang naga kelawan vampir Dracula alien saya demikian kontek teman-teman Profesor Alien Ivan Cornell menyatakan dan mereka pun lalu pergi meninggalkan Universitas Sumatau Utara tidak mau lagi kembali ada yang menjadi naga terbang ada yang menjadi siluman menghilang di dalam nuansa-nuansa lingkungan udara kampus pergi menurut Profesor Alien Ivan Cornell mereka lalu kemudian pergi ke Eropa ke negara-negara Eropa ada yang ke Amerika ada yang ke Soviet Moskow dan Italia mereka semua pergi ke sana dan tinggallah Profesor Ivan Cornell Alien Ivan Cornell dan dilepas dengan upacara guru besar akademik untuk pergi meninggalkan Universitas Sumatau Utara dalam wujud naga terbang berubah wujud secara perlahan dan mistis sekali ukurannya sebesar pohon kelapa pohon kelapa pohon belimbing kurang lebih besar lah tinggi setinggi atap rumah dan Profesor Alien Ivan Cornell pun pergi dengan terbang dia menuju langit-langit biru lenyap diantara awan-awan dan sempat dia menitipkan pesan bahwa Profesor Ivan Cornell atau Alien Ivan Cornell itu perginya ke Moskow ke Uni Soviet dia punya janji appointment dengan Mr. Lenin dan juga Mr. Mussolini demikianlah lalu kemudian USU pun ataupun Universitas Negeri di Indonesia pun tidak lagi memiliki robot robot tak gak ada lagi siluman ular naganya tidak punya pesenjatan perang alien ataupun siluman ular bibitnya itu ular konten menyatakan itu dulu bibitnya ular bukan alien jadi ular itu yang dikembangkan dengan supernatural lalu kemudian berubah 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 akhirnya menjadi alien dan juga menjadi ular naga besar konten menyatakan ini sebenarnya terkaitan kepada 666 dimana sesungguhnya Profesor Alien Ivan Cornell menyatakan di suatu hari nanti kodenya abak menini akan ada seorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara yang memiliki nama persis seperti nama saya maka itu nama saya ini dicatat diautentikan dalam catatan guru besar ataupun juga dalam catatan Universitas Sumatera Utara dicatat konten menyatakan Profesor Alien Ivan Kernel ini dicatat ini namanya di catatan guru besar ataupun catatan dokumen Universitas Sumatera Utara dalam bentuk video dokumen juga ada Bigo kirim salam lagi oh iya sama saya juga kirim salam sama Bigo iya benar emah agak-agak stress juga sih ngomongan baiklah saya lanjutkan lagi ya sebagai playboy yang kurang laku di zaman sekarang ini lalu kemudian Profesor Alien Ivan Kernel pun menyatakan bahwa dia itu nanti adalah sarjana dari Universitas Sumatera Utara dia adalah alien dia itu 666 di dunia Holy Spirit itu takdirnya kepada roh kudus dia punya keramat itu roh kudus kepada roh kudus lah karmanya konten menyatakan dia itu dicatat dan diurus oh demikianlah kontennya menyatakan jadi Profesor Alien Ivan Kernel ini menginginkan Universitas Sumatera Utara untuk mengenali 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 orang tersebut orang tersebut dimana konten menyatakan orang itu akan punya nama sama seperti nama saya Ivan namanya Ivan Kernel dia itu 666 di dunia dia punya takdir kepada roh kudus itu orang karma banget itu konten menyatakan Profesor Alien Ivan Kernel menyatakan 666 ataupun nama Irwan Kernel ini punya kramat punya karma kepada roh kudus dia itu adalah alien reincarnation human yang datang di abad milenium sesungguhnya saya telah terhubung dengan anda demikianlah maka saya punya nama Ivan Kernel konten menyatakan saat ini juga terhubung secara interparal kuantum kepada Profesor Alien Ivan Kernel di Universitas Sumatera Utara di tahun 1954 tahun 1954 tahun 60 kurang lebih seperti itu jadi konten ini terhubung hingga pada tahun tersebut atas nama Profesor Alien Ivan Kernel ini demikianlah kontennya berlangsung dan naga-naga tersebut pun sudah tidak ada lagi di Indonesia ada sih yang masih tersisa naga-naga tersebut itu naga-naga itu sudah persis seperti cerita mitologi Yunani besar-besar di Komplek Hutan Raya Usu termasuk juga Hutan Raya Ui konten menyatakan di Ui juga ada Hutan Raya termasuk di Ugem ada Hutan Raya ya di situ ada ular naga konten menyatakan itu ular naga kalau dia mengaum ya persis seperti harimau suaranya dras dan persis seperti macan ataupun harimau dan ada yang bersisa dan ditembaki polisi ada yang pergi sebab semuanya naga kan manalah mungkin menang melawan ular naga pasti kalah karena mereka itu hairpoter semua konten menyatakan itu rata-rata alien ataupun naga itu kemudian pergi meninggalkan Komplek Universitas ataupun Komplek-komplek kampus di Universitas Universitas Negeri di Indonesia dan demikianlah ceritanya lalu saya akan menutup untuk konferensi ini karena keterkaitan juga pernyataan ini dinyatakan berstatus sebagai alibi pendukung untuk pembuktian selanjutnya dalam bentuk video kortusi dokumennya ada sebenarnya dan semestinya diikutkan konten menyatakan demikian di mana di mana 666 iloran polis recovery ini merupakan konferensi awal untuk pengurusan otentik dari perkara supernatural naga usu tersebut konten menyatakan ini menyangkut topik naga usu nama di bandang merdeka adalah rektor di Universitas Sumatera pada waktu itu konten terhubung sepertinya bercampur baur pada momen ini seperti memburu-buru juga nama nama irwan dinyatakan merupakan bagian dari sivitas guru besar Universitas Sumatera utara calon rektor Universitas Sumatera utara konten menyatakan generasi penerus dari dinasti kepemimpinan rencana emas nama dan logo Universitas Sumatera utara atau termasuk juga sebenarnya naga usu Profesor Alien Ivan Kernel konten menyatakan keterkaitan kepada Ivan Ivan di era hutan raya usu guru besar Universitas Sumatera utara dalam berbagai kebidangan keilmuan di Universitas Sumatera utara salam rindu salam hangat dan penuh tangis air mata untuk Profesor Alien Ivan Kernel yang sudah terbang meninggalkan Universitas Sumatera utara meninggalkan cintanya Universitas Sumatera utara pergi ke Moskow Uni Soviet dan Italia bersama teman-temannya guru besar guru besar Universitas Sumatera utara yang lain naga naga usu termasuk juga naga UI naga UGM dan seluruh Alien yang pernah berdomisi tinggal di komplek perumahan Universitas Sumatera utara di komplek Universitas Sumatera utara guru besar mereka itu semua dan juga Profesor dan dosen-dosen dalam berbagai bidang ilmuwan yang diakui dimana mereka lalu meninggalkan komplek Universitas karena merasa bahwa mahasiswa mahasiswinya itu ngacok semua beneran ngacok banget semua konteks menyatakan amikian para alien dan juga klon naga menyatakan bahwa mahasiswa mahasiswi Universitas Sumatera utara itu ngacok orang sama sekali tidak berkilauan dan benar-benar membuang uang waktu mereka untuk tetap bertahan berdomisi ini sebagai guru besar di lingkungan komplek Universitas-universitas negeri di Indonesia mereka pun lalu pergi meninggalkan Indonesia ke Eropa ada yang ke Unisoviet ada yang ke Italia dan ada juga yang masih hidup di Amerika kontek menyatakan termasuk juga pemimpin jenderal para malaikat di apapun ini pengangkatan atributnya disenama Presiden ETH Galactica MRT General National UEFO Presidium Presidium Protokuler LN Family Consortium ETH Galactica National UEFO kontek menyatakan kurang lebih demikian 660 discovery demikian terlebih dahulu pada momen konferensi ini dimana nanti akan terhubung untuk konfirmasinya dinyatakan menyangkut kepada Alien Farm International Abad Millennium Serial United States America Termasuk juga National UEFO mana kontek menyatakan itu di dalam kapal UEFO itu ada Consortium Presidium Alien Family seperti Senat yang berduduk takhtar di dalam kapal UEFO di Abad Millennium di sekarang ini sedang menyaksikan ataupun mengikuti perkembangan perkara subkonetral termasuk juga keterkaitan untuk pembuktian konferensi-konferensi internet ID di 666 peruang kondiskah frame ini 666 peruang kondiskah frame ini demikian terlebih dahulu pada momen konferensi kalender ini semua orang dapat menunjukkan update segala informasinya ataupun juga klaim-klaim internetnya melalui sosial media-sosial media internet masa kini seperti juga Google on the literature dan juga foto banyak orang semuanya 666 peruang kondiskah frame ini ingin mengucapkan terima kasih kepada internasional kepada publik ataupun connection dari internet ID 666 keterkaitan dukungannya untuk internet sosial media 666 kondiskah frame ini melalui Google banyak foto orang di sana ataupun juga link klik kepada website mereka dan juga melalui Facebook juga ada pada menyatakan melalui MP3 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 oh ya melalui MP3 ada APK bisa di install dari APK ada MP3 nya dengan mengketik judul 666 CDM ataupun juga mengketik nama Profesor Irwan Kormel ada MP3 nya melalui APK dan juga melalui YouTube juga untuk subscribe dengan ID 666 CDM ataupun juga ID Profesor Irwan Kormel YouTube ada bisa di subscribe banyak orang di sana dan sepertinya masih berkonspirasi kamuflasi penipuan tentang kesendirian dan belum punya pacarnya nama Irwan Kormel ini tolong dong di subscribe like to subscribe nya kan sampai banyak gitu ya benar soal ke apa ya kekerasian persoalan dimana akan diurus secara autentik di internasional sehingga bisa disukseskan eh ya kontaknya terangkron lebih seperti itu aja kontak alien foundation alien state of america dan lainnya 666 CDM dapat juga ditemukan melalui link website pertemanan internet 666 cover mini lainnya cari-cari aja dong di internet di google ada itu link-linknya website-websitenya nanti termasuk di dalamnya itu nanti 666 CDM demikian terima kasih saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk pertemanan 666 skaw framing internasional atas peluncuran MP3 APK dari 666 CDM ketik titel Profesor Iwan Kornel ataupun juga titel 666 CDM untuk MP3 nya recording suaranya melalui APK terima kasih terima kasih untuk peluncuran tersebut ada kontak menyatakan termasuk juga melalui Pinterest disebutkan semua Twitter juga melalui Tumblr juga melalui Flickr juga dan blogspot juga ada melalui WordPress juga ada saya saya nggak tahu ya apa di Router juga ada Router.com ada juga enggak saya kurang Bloomberg di Bloomberg Bloomberg kalau di Bloomberg.com rasa nggak ada demikian pada moment konferensi ini kalender 12 September 2021 666 wongkorn discover ini mengucapkan salam kepada cewek-cewek cantik dunia nasional di mana tolong dong jangan dilupakan sampai jumpa dan juga kepada Luna Maya di Jakarta salam sayang dan salam cinta selalu dari saya 666 wongkorn discover ngomong-ngomong Mbak Luna itu Ellen family minta dihubungi tumba Luna kontaknya menyatakan kepada Luna Maya tolong hubungi alien farm internasional abang melini terima kasih dan sampai jumpa terima kasih semuanya pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia seturut segambar serupa seperti Bapak di surga seperti putra Sang Juru Selamat dan seperti terima kasih 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 terima kasih